Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subscribe itu gratis ya teman-teman nah teman-teman pada kali ini saya ingin mencoba menjelaskan mengenai pesticida dengan golongan rodentisida yaitu racun untuk mengendalikan hama tikus pada tanaman padi nah ini rodentisida dengan merek dagang konfin plus 80p ini merupakan racun tikus yang sudah tidak asing lagi di kalangan petani ya khususnya petani padi ya teman-teman tadi disini ada beberapa subscriber yang bertanya bagaimana cara aplikasi rodentisida merek dagang konfin plus 80p nah sebelum saya jelaskan mengenai cara aplikasinya saya akan coba jelaskan dulu secara ringkas mengenai konfin plus 80p nah rodentisida konfin plus 80p ini memiliki bahan aktif yaitu seng fosfida 80% nah seng fosfida ini merupakan bahan aktif yang digunakan untuk mengendalikan atau membunuh hama tikus ya kawan-kawan dengan cara dicampur dengan makanan tikus baik itu padi beras atau ikan-ikanan dan yang lainnya nah ini merupakan rodentisida racun syaraf dan pernafasan berbentuk tepung warna biru kehitam-hitaman untuk mengendalikan tikus sawah ratus argentifenter ya hanya digunakan oleh pengguna yang bersertifikat kenapa konfin plus 80p dengan bahan aktif seng fosfida 80% ini sangat berbahaya ya ketika tertelan atau termakan oleh manusia karena ini mampu membunuh darah merah ya jenis binat apa jenis hama darah merah nah kawan-kawan nah sedangkan tikus berdarah merah manusia juga berdarah merah nah artinya ini juga bisa membunuh manusia ya kawan-kawan jadi kita harus sangat berhati-hati ketika menggunakan rodentisida dengan merah dagang konfin plus 80p dengan bahan aktif seng fosfida nah ini merupakan kemasan atau isi bersih yang 100 gram nah ini merupakan kemasan yang besar kalau di daerah saya nah sebenarnya ada kemasan yang lebih kecil lagi ya kawan-kawan nah disini saya akan coba jelaskan untuk isi bersih 100 gram ya yang 100 gram ya ingat teman-teman ya yang 100 gram jadi jangan salah paham nanti teman-teman beli yang 10 gram disamakan dengan 100 gram maka ketemunya tidak bisa jadi ini hanya untuk isi bersih yang 100 gram nah disini kalau kita lihat mengenai petunjuk penggunaan ya nah disini ada keterangan tanaman, hama, konsentrasi formulasi, cara dan waktu aplikasi nah tanaman, padisawah, nah hama yaitu tikus ya hanya untuk tikus ya kawan-kawan konsentrasi formulasi dicampur dengan umpan, cara dan waktu aplikasi apabila ditemukan lubang aktif tikus dan tanda keberadaan populasi tikus di sawah nah disini mengenai konsentrasi formulasi hanya diberikan keterangan dicampur dengan umpan nah teman-teman menurut saya berdasarkan pengalaman saya pribadi ketika saya aplikasi konfin pus 80p rodentisida ini dengan bahan aktif seng fosfida itu biasanya saya menggunakan padi ya atau gabah ya jadi padi atau gabah itu kita rendam terlebih dahulu semalam penuh lalu kita tiriskan ya kurang lebih 4 sampai 5 jam ya sampai benar-benar lembab ya padinya itu nah setelah itu kita campurkan dengan rodentisida konfin pus 80p ini nah dengan racun tikus konfin pus dengan isi bersih 100 gram ini saya campur dengan padi kurang lebih 3 kilo atau 2,5 kilo sampai 3 kilo ya kawan-kawan nah dengan kondisi padi itu sudah direndam terus diperam ya kawan-kawan diperam nah lalu sampai airnya tidak ada hanya lembab saja nah itu baru kita campur dengan racun tikus ini rodentisida konfin pus 80p nah dengan seperti itu ya maka apa cara kerja dari konfin pus ini 80p ini sangat maksimal ya kawan-kawan jadi tidak terlalu kekurangan dosis obat dan tidak terlalu berlebihan mengenai obatnya itu sendiri jadi kalau saya pribadi aplikasinya 2,5 sampai 3 kilo untuk konfin plus 80p dengan isi bersih 100 gram nah seperti itu ya kawan-kawan nah untuk aplikasinya ya kita tinggal taruh ya padi itu di dekat lubang ya atau rumah tikus yang ada di sawah atau kita taruh di sekeliling pematang sawah ya kawan-kawan nah teman-teman kalau misalnya mau aman lagi padinya itu dicampur dengan minyak makan ya minyak makan atau minyak jelantah jadi padi yang sudah ditiriskan itu kita basahi dengan minyak makan atau jelantah ya kawan-kawan nah setelah itu baru kita campur dengan rodentisida konfin plus ini tujuannya apa agar ketika hujan racun tikus yang menempel pada gabah itu dia tetap menempel ya tidak hilang ya kawan-kawan nah seperti itu itu tujuannya ketika dicampur dengan minyak tanah nah atau juga bisa dicampur dengan merang ya kawan-kawan jadi misalnya disini ini ya ini sudah ada racun tikus yang sudah kita campur dengan padi ya lalu kita tuangkan di pematang sawah sini misalnya nah tuangkan satu simpit kita tuangkan disini lalu kita tutup dengan sekam atau berambut ya kawan-kawan seperti itu nah dengan seperti itu maka ketika hujan racun tikusnya itu yang ada di dalam ini dia tetap utuh nah seperti itu tidak hilang apakah mau dimakan oleh tikus sangat mau kawan-kawan jadi tidak masalah ya tikus akan tetap makan ya meskipun kita tutup dengan merang atau berambut nah seperti itu oke ya kawan-kawan mudah-mudahan saya dipahami mengenai penjelasan saya mengenai rodentisida konfin plus 80 jadi seperti itu kalau menurut pengalaman saya pribadi jadi konfin plus 80 B ini dengan kemasan 100 gram saya campur dengan padi atau gabah itu kurang lebih 2,5 sampai 3 kilo diember lalu kita aduk-aduk sampai merata lalu kita aplikasikan pengumpanan di sawah oke ya kawan-kawan sampai disini saya dipahami mengenai penjelasan singkat saya mengenai rodentisida konfin plus 80 B dengan bahan aktif Sengfos Vida jangan lupa subscribe jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis dan mudah-mudahan yang sudah subscribe rizkinya berlimpah dan barokah amin amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati